Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Antara'ufun warahimun waghufur Anna'zolumun wajahulun wakafur Laisalana'ila'adhimu'afika ya Allah Wa ma'lana'ila'adhimu'afika ya Allah Faghfirlana'a Faghfirlana'a Ya Rabbana Faghfirlana'a Waftahlana'a Wa Rodina'a Ya Ayyuhal Ghosu Salamullah Alaika Rabbini Bi'idnillah Wangzur ilaya Sayyidi binadara Musilatin dilhadratil aliyah amma ba'du Hadratul Guroma' Para Bapak Alim Ulama' Bapak Kiai Ibunya'i Para Asatidwal Asatidah Para Habaib Para tokoh-tokoh Para sesebuh Bini sebuh Wabil khusus Kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Iksan Mahin Beserta Ibu Nyai Dan seluruh keluarga besar Pesantren At-Tazib Yang kami hormati Dan yang kami muliakan Kepada para Bapak Ibu Jajaran pengurus penyiar Solawat Wahidiyah Di semua tingkatan Baik pusat Sampai tingkat imam-imam jamaah Baik yang duduk di Majelis Takim Maupun Dewan Pimpinan Khususnya beliau Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda Ketua Majelis Takim Pusat Penyiar Solawat Wahidiyah Dan juga kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Solawat Wahidiyah Yang kami hormati Dan yang kami muliakan Para pejabat pemerintah Baik sipil TNI Porri Yang berkenan hadir Yang saya hormati Hadirin wal hadirat Tamu undangan Adik-adik remaja Kanak-kanak Para panitia Dan juga penata acara Rahimah wahadakumullah Dalam kesempatan yang penuh Fatul dan Barokah Allah Pada detik malam hari ini Saya secara pribadi Hanya ikut-ikut di belakang Para hadirin wal hadirat Guna melahirkan rasa puja puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan berbagai anugerah Kenikmatan kepada kita semua Khususnya nikmatul ijad Dalam arti nikmatul ijad Sampai detik malam hari ini Kita masih diperkenankan menghirup udara di alam dunia ini Masih diberi kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga sekaligus Masih diciptakan Sebagai orang-orang yang berjiwa Nilai-nilai manusia Dan juga nikmatul imdad Sampai detik malam hari ini Kita masih diberi satu kekuatan keyakinan Tentang Islam dan iman Sekaligus jadi pengamal solawat wahidiyah Untuk itu Mari rasa syukur ini kita lahirkan Kita ungkapkan Bikaulina Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya Salawat beserta salam barokah yang setepat-tepatnya Seindah-indahnya Seagung-agungnya Mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan Kepangkuan junjungan kita Nabi Agung Pembawa syafaat Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wasairil Anbiya'i wal Mursalin Wal Malaikatil Muqarrabin Alaihimu Salatu Wasallam Tundanya salam ikraman Wa ta'ziman Wa mahabatan Juga mudah-mudahan Senantiasa dilimpah ruahkan Kepangkuan Kepangkuan para kekasih Allah Para ahbabillah Para awliya'illah Min awalihim ila akhirihim khususun sultan awliya'i ghauti Alhamdulillah Wa ulumihim Khususnya gelombang Masalahah barokah yang seluas-luasnya Dan yang sebesar-besarnya Buat pribadi keluarga Dan umumnya umat masyarakat Jami'al Alamin Dengan relatif singkat Semuanya berbondong-bondong sadar Lahir batin Fafiru ilallah Wa rasulihi Sallallahu alaihi wa sallam Min hadha ila yaumil qiyamah Allahumma Amin Bapak ibu hadirin wal hadirat Khususnya adik-adik remaja dan mahasiswa Yang menjadi sponsor Di dalam gelombang mujadah Kubro pada malam hari ini Sebagaimana kita maklumi bersama Bahwa mujadah kubro kali ini Adalah untuk memperingati Hari lahirnya Salawat Wahidiyah Yang ke-56 Sekaligus haul Bahkiyai Haji Muhammad Ma'ruf Yang ke-64 Tentunya ini Menjadi kewajiban kita Untuk meningkatkan rasa syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Terutama Adanya jasa beliau Mbah Ma'ruf Kepada kita semua Sebab keberadaan Beliau Mbah Kiyai Haji Muhammad Ma'ruf Inilah Lahirnya Salawat Wahidiyah Sebab jasa beliau Untuk itu Kita semua harus Meningkatkan rasa syukur Dan sekaligus Dan sekaligus Senantiasa Mengenang jasa-jasa Khususnya beliau Mbah Yai Haji Muhammad Ma'ruf Dan juga sekaligus Memberikan pelajaran Bagi kita semua Bahwa setiap Orang-orang yang baik Orang-orang yang bisa memberikan nilai manfaat Akan tetap Akan tetap dikenang Akan mampu Memberikan nilai manfaat Meskipun beliau-beliau ini Sudah wafat Ibaratnya Seribu tahun yang lalu Inilah bukti Bahwa kebaikan Seseorang Nilai derajat Seseorang Di tengah-tengah kehidupan Masyarakat ini Akan tetap dikenang Dan juga memberikan nilai manfaat Meskipun beliau wafat Memberikan manfaat Kepada yang hidup Bahkan para bapak Para ibu Khususnya adik-adik Hermaja Hidup kita di zaman ini Kenikmatan-kenikmatan Yang kita rasakan Di dalam dunia ini Termasuk Kenikmatan Iman dan Islam Ini semua juga Berkat jasa Orang-orang Terdahulu Para pejuang-pejuang Para syuhada-syuhada Yang telah memberikan Nilai secara ikhlas Tulus murni Hanya demi umat masyarakat Sampai kita nikmati Pada hari ini Yang pada umumnya Para pejuang-pejuang Terdahulu Yang diawali dari zaman Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diikuti Para sahabat-sahabat Rasul Semuanya Mayoritas Adalah para pemuda Para remaja Remaja di zamannya Tadi sempat disampaikan Sambutan dari Pengamal remaja daerah Mengambil pelajaran Dari seorang sahabat Seorang pejuang yang gigih Yaitu Usama bin Syed Banyak para sahabat-sahabat Sahabat Rasul Untuk pelajaran dan bijakan kita Menghadapi kehidupan Di masa yang akan datang Termasuk ada juga Ada seorang sahabat pemuda Atau remaja Yang bernama Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ini Anak seorang pedagang Kaya raya Saudagar Kaya raya Mus'ab bin Umair Mulai kecil Sudah hidup Bergelimangan Harta Dan kenikmatan Kemewahan Ketika Cahaya Islam dan iman Masuk Kedalam jiwanya Di saat itu Mus'ab bin Umair Berusia 17 tahun Ketika Cahaya Iman dan Islam Masuk Dalam jiwanya Mus'ab bin Umair Mendapatkan Tangan Hambatan Bahkan Siksaan Dari keluarganya Dan kaumnya Namun Mus'ab bin Umair Tidak pernah Gentar Dan tidak Goyah Keyakinan Terhadap Cahaya Iman Dan Islam Seorang Remaja Usia Belia Mendapatkan Tangan Hambatan Kenikmatan Kenikmatan Duniawi Kemegahan Kemegahan Hidup Ia tinggalkan Dan ia Selalu Mendampingi Perjuangan Beliau Rasulullah Sallallahu Kemana pun Beliau Rasul Pergi Mesti Diiringi Dan Diikuti Oleh Mus'ab bin Umair Hingga Suatu ketika Kaum Muslimin Menghadapi Perang Uhud Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengangkat Mus'ab bin Umair Sebagai Panglima Perang Untuk Membawa Bendera Panji Peperangan Singkat Cerita Ketika Perang Dimulai Mus'ab bin Umair Membawa Bendera Panji Peperangan Dikibarkan Bendera Panji Perang Diiringi Dengan Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tanda Perang Dimulai Terjadilah Pertempuran Yang sangat Dasyat Pada saat Itu Para Remaja Mus'ab bin Umair Dengan Gagah Perkasa Maju Di Medan Pertempuran Pasukan Kures Ada Seorang Penunggang Kuda Yang Bernama Ibnu Kumai'ah Mengira Bahwa Yang Membawa Bendera Itu Adalah Rasulullah Dengan Secepat Dilat Ibnu Kumai'ah Mendatangi Mus'ab bin Umair Dengan Menghunuskan Pedang Menyabetkan Pedangnya Menebas Tangan Mus'ab bin Umair Putuslah Tangan Kanan Mus'ab bin Umair Namun Diiringi Teriakan Wama Muhammadun Illa Rasul Tangan Kanan Mus'ab Putus Tapi Mus'ab Tetap Semangat Bendera Pandi Peperangan Dipegang Dipegang Tangan Kirinya Dikibarkan Memberikan Semangat Kepada Sahabat Yang Lain Namun Dengan Gesitnya Ibnu Kumai'ah Dengan Cepat Menebas Tangan Kiri Mus'ab Mus'ab Tetap Berteriak Wama Muhammadun Illa Rasul Muhammad Tidak Lain Adalah Seorang Rasul Yang Telah Benar Benar Didahulis Sebelumnya Beberapa Orang Rasul Mus'ab Tetap Semangat Para Remaja Bendera Pandi Peperangan Didekap Didadanya Dengan Dua Siku Sambil Meneriak Kan Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Namun Pasukan Kures Yang Bernama Ibnu Kumai'ah Tidak Henti-hentinya Untuk Membunuh Mus'ab Bin Umair Yang Disangka Itu Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Secepat Gilat Ditancapkan Tombak Kedada Mus'ab Bin Umair Jatuh Seorang Pemuda Panglima Perang Jambil Memeluk Bendera Panji Perang Beliau Rasul Hadirin Walhadirat Khususnya Para Remaja Setelah Perang Usai Rasulullah Mengunjungi Mencari Sahabat Sahabat Yang Kukur Para Suhadak Suhadak Yang Telah Kukur Ketika Sampai Melihat Jasad Mus'ab Bin Umair Rasulullah Duduk Sambil Menangis Dan Berkata Kepada Jasad Mus'ab Bin Umair Wahai Mus'ab Bin Umair Ketika Dulu Aku Melihatmu Di Mekah Tidak Ada Seorang Pemuda Yang Tampan Harum Baunya Pakaiannya Serba Mewah Berkelimangan Harta Tidak Lain Adalah Engkau Namun Kini Engkau Pakaianmu Lusuh Rambutmu Kusam Pakaianmu Hanyalah Burdah Semacam Kain Atau Jubah Yang Tipis Adat Panjangnya Hanya Sebatas Di bawah Lutut Akhirnya Jasad Mus'ab Bin Umair Tidak Ada Yang Bisa Ditutupi Sebagai Kain Kafannya Hanya Sehelai Kain Burdah Yang Sangat Pendek Dan Kecil Ketika Ditutupkan Di Kepalanya Kakinya Pun Kelihatan Ditutup Pada Kakinya Kepalanya Pun Kelihatan Akhirnya Rasulullah Memerintah Kepada Para Sahabat Tutuplah Kepalanya Dan Kakinya Tutup Dengan Ruput Idhir Semacam Ruput Alang-alang Yang Harum Baunya Inilah Para Hadirin Khususnya Para Pemuda Para Remaja Dan Juga Mahasiswa Semangat Semangat Para Belio Belio Pada Zaman Itu Hanya Diikat Oleh Satu Keyakinan Oleh Mencari Ridho Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Masih Ada Di Zaman Kita Remaja 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 Yang Mengaku Sebagai Pejuang Pejuang Wakit Dia Sebagai Remaja Remaja Yang Mengaku Sebagai Pengamal Wakit Dia Masih Adakah Jiwa Jiwa Semangat Yang Berani Mengorbankan Jiwa Raga Bahkan Sampai Darah Titik Penghabisan Untuk Perjuangan Demi Umat Masyarakat Hadirin Walhadirat Yang Saya Hurmati Dan Yang Saya Muliakan Nilai Seseorang Jika Betul Betul Sempurna Keyakinan Dan Kebaikannya Maka Derajatnya Adalah Melebih Derajatnya Malaikat Malaikat Akan Hurmat Dan Menyanjung Pada Seseorang Itu Namun Apabila Kejahatan Dan Kejelekannya Sudah Mencapai Tingkat Kesempurnaan Kejahatan Maka Nilainya Pun Sangat Rendah Melebih Iblis Bahkan Melebih Binatang Atau Hayawan Akhirnya Allah Sampai Menggambarkan Lakot Kholak Nal Insana Fi Ahsani Takwim Summa Rodat Nahu Asfala Safilin Illa Alladina Amanu Wa Amilu Solihat Sungguh Telah Benar-benar Aku Ciptakan Manusia Itu Dengan Sebaik-baik Bentuk Sebaik-baik Rupa Sebaik-baik Ciptaan Summa Rodat Nahu Asfala Safilin Kemudian Aku Cabut Derajat Nilai-nilai Manusianya Aku Lungsur Yang Paling Rendah Bahkan Melebih Rendahnya Hayawan Kejuali Orang-orang Yang Beriman Yakin Kepada Allah Dan Juga Beramal Soleh Yang Didasari Istilah Wahid Dia Hanya Didasari Lillah Dan Bila Inilah Para Bapak Ibu Hadirin Walhadirat Khususnya Para Remaja Dan Mahasiswa Oleh Sebab Itu Bagaimana Kita Mampu Mempertahankan Nilai Bahkan Mampu Untuk Meningkatkan Derajat Nilai-nilai Kita Sebagai Manusia Maka Apabila Kita Sebagai Manusia Sebagai Remaja Bahkan Mengaku Sebagai Pengamal Solawat Wahid Dia Istilahnya Mulai Zaman Yamun Sampai Yamin Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Tidak Ada Peningkatan Peningkatan Sama Sekali Terutama Kesadaran Hati Kita Kepada Allah Maka Kita Termasuk Dianggap Orang Yang Rugi Sebagaimana Beliau Sayyidina Alikaroma Wajah Mengatakan Man Nistawa Yawmahu Fawwa Maghbunun Sayyidina Ali Menegaskan Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat diri kita Bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pejuang kesadaran ini Untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah Kata Sayyidina Ali Barang siapa Yang hari ini dengan hari kemarin sama saja tidak ada peningkatan Setelah jadi pengamal wahidiyah dengan sebelum pengamal wahidiyah sama saja berlakunya Sama saja nilai hatinya Maka orang ini dianggap rugi Ibarat orang dagang itu cuma bunci pok bondo Hanya rugi tenaga dan waktu Rugi dunia akhirat Dan barang siapa Kata Sayyidina Ali Hari ini lebih merosot Lebih jelek Lebih tidak sadar kepada Allah Daripada hari kemarin Maka orang ini tertutup dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Orang ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab logikanya Barang siapa Tambah hari tambah waktu Tidak semakin meningkat Tidak semakin baik Pasti orang itu semakin merosot dan semakin jelek Semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang semakin hari semakin jelek semakin merosot Maka kematian itu lebih baik bagi dirinya Karena sudah dianggap tidak ada nilai manfaatnya di alam dunia ini Justru akan menambah beban peneritaan dirinya Menambah dosa dan maksiat dan menambah kesiksaan-kesiksaan di dunia dan akhirat Bahkan sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan Hadis yang diruatkan oleh Ibn Juzi An'abdillah bin Abbas Beliau menegaskan Barang siapa Yang sudah menginjak usia 40 tahun Tetapi kebaikannya belum mampu mengalahkan kejelekan dan maksiatnya Artinya hidupnya lebih banyak maksiatnya daripada taatnya Lebih banyak zolimnya daripada sadarnya kepada Allah Orang yang sudah berusia 40 tahun seperti ini Tidak ada peningkatan kebaikannya Bahkan hidupnya semakin berkelimangan dosa dan maksiat Falyata jahhas ilanar kata Rasul Bersiap-siaplah jadi penduduk neraka selama-lamanya Na'udzubillah summa na'udzubillah mindali Bapak ibu hadirat khusnya adik-adik remaja Syukur Alhamdulillah Dalam kondisi zaman situasi yang seperti ini Kita masih dipertemukan dengan satu amalan yang menuntun perilaku kita Menuntun hati kita Mengangkat derajat kita menjadi bernilai manusia lahir batin Yang sehingga kita bersyukur dengan adanya solawat wahidiyah Yang telah kita terima bersama-sama ini Yang pada hakikinya Perlu kita fahami dan kita yakini Bahwa solawat wahidiyah itu adalah solusi Solusi untuk mengatasi berbagai problematika Persoalan-persoalan hidup Mengatasi persoalan-persoalan umat masyarakat, bangsa, dan negara Dan juga persoalan-persoalan pribadi keluarga kita Solusi di zaman akhir Untuk mengatasi berbagai persoalan hidup Lahir batin dunia akhirat Meskipun ya mohon maaf Kemarin di gelombang pertama Beliau bapak Ki Harun Kusayin juga mengatakan Bahwa hidup di dunia ini adalah persoalan Hidup di dunia ini adalah masalah kekeruan-kekeruan Dan Tuhan tidak akan menciptakan rohah Enak kepenak di dunia Tapi juga perlu kita fahami Persoalan apapun kekeruan-kekeruan problematika hidup Apabila kita kembalikan kepada sang maha pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jiwa fafiru illallah lahir batin Kita kembalikan kepada yang maha menciptakan Maka kekeruan-kekeruan itu Persoalan-persoalan itu Akan menjadi jernih Berubah menjadi jernih Dan kenikmatan-kenikmatan Kebahagiaan-kebahagiaan Dan juga keberkaan-keberkaan Hidup lahir batin dunia akhirat Allahumma amin Ini yang perlu kita fahami Sehingga wakidah ini solusi Siapapun orangnya Yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup Yang menganggap bahwa hidup ini persoalan Dan mengalami kekeruan-kekeruan Insya Allah Di dalam rangkaian-rangkaian doa wakidiah Adalah doa keberkahan Dan doa-doa kesempurnaan Untuk meraih kebutuhan hidup lahir batin dunia akhirat Bapak Ibu hadin hadirat Kalau memang inti tujuan wakidiah Sudah seperti itu Dan wakidiah sudah ada di bumi negara kita ini 56 tahun Bahkan kita mungkin menjadi pengamal Sudah puluhan tahun Wahidiah sudah mendampingi di negara kita Di jagat raya ini 56 tahun Namun kenyataannya Kondisi umat masyarakat masih seperti ini Kondisi bangsa negara seperti ini Bahkan kondisi kita sebagai pengamal pun Masih mengalami kebingungan Mengalami stres Mengalami berbagai hal macam-macam persoalan Ini tentunya kita harus koreksi diri Jangan menyalahkan wakidiahnya Mungkin perlu dipertanyakan kualitas mujadah kita Karena ibaratnya Arus listrik PLN itu Untuk menerangi dan menyalakan lampu Arus listrik PLN itu Fungsi utamanya Untuk menerangi dan menyalakan lampu Namun apabila diantara kita semua Sudah pasang listrik di rumah kita masing-masing Bola lampu sudah kita pasang ratusan watt Tapi rumah kita tetap gelap Lampu tidak bisa dinyalakan Jangan telahkan arus listriknya atau PLN-nya Mungkin kabel-kabel listrik di rumah kita Ada yang kongselet ngefong Mungkin juga Kita tidak pernah bayar iuran bulanan Tidak mau beli pulsa listrik Akhirnya oleh PLN diputus Kita tidak menyadari Yang sehingga rumah kita tetap gelap Gulita Tidak ada penerangan lampu listrik Demikian pula kita sebagai pengamal Solawat wahidiyah Sudah berkali-kali kita mujadah Kesana kemari Berbagai macam aurot telah kita lakukan Mujadah top-topan Ibaratnya Tapi kenapa problematika hidup Hati kita tidak ada perubahan penerangan sama sekali Ini tentunya juga Jangan menyalakan solawat wahidiyah Wis wahidiyah gak cos peleng Ini koreksi bagi pribadi kita masing-masing Mungkin mujadah kita dengan begitu gigihnya Tanpa kita sadari Aliran dari kabel nadroh dan tarbiah Mungkin ada yang kongselet Bahkan mungkin kita tidak bayar iskut Ya memasukkan Jariah, infak, sodakoh, danabok Yang akhirnya ibaratnya bulannya Tidak ada Dia anggap remeh saja Danabok jariah infak Ya ini Alhamdulillah Juga ada program dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiar solawat wahidiyah Mengadakan jariah untuk pengadaan tanah Untuk kegiatan istilahnya wahidiyah center Pusat kegiatan Yang nantinya kalau bisa dibangun gedung yang sangat luas Para bapak ibu sudah tidak kebingungan Untuk bermalam di sini Mungkin tidak keluyuran di luar-luar bisa ditampung jadi satu Di wahidiyah center Seluruh kegiatan aktivitas pun berdekatan dengan kantor kita dan juga dengan pesantren atatif ini Yang insyaallah kita usahakan ke arah situ Ini tanggung jawab kita bersama bukan tanggung jawab pengurus Dalam perjuangan ini kita yang nunutkan Jangan merasa kita membantu Berapa kemampuan kita akan membantu perjuangan Berapa kita akan membantu Allah Sedangkan semua rezeki itu anugerah Allah Tapi kita niati kita nabung untuk pribadi keluarga kita masing-masing Untuk investasi Menabung di BRA istilahnya Jangan mikirkan BRI saja BRA bank rakyat akhirat juga kita pentingkan Sebab kalau yang di BRI itu belum tentu menjadi milik kita Mungkin juga milik orang lain Mungkin milik anak-anak kita Itu pun kalau bisa merawat Bisa mewarisi Tapi kalau tidak bisa merawat Mewarisi Akan menjadi siksa Karena hanya jadi rebutan pertengkaran diantara keluarga kita Sehingga kesempatan-kesempatan Untuk menginvestasikan sebagian harta Yang kita miliki sebagai anugerah Allah SWT ini Adalah tanggung jawab kita bersama Dan manfaatnya akan kembali kepada pribadi keluarga kita masing-masing Apabila kita-kita tidak menyadari seperti itu Akhirnya kita oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah Dianggap pengamal wahidiyah yang tidak sungguh-sungguh Hanya bibir dan lahirnya saja Tapi hakikinya kita mungkin sudah diputus Jadi pengamal salawat wahidiyah Sehingga aliran nadroh dan tarbiyah Tidak mampu menembus hati kita Mujadah-mujadah apapun yang kita lakukan dengan top-topan Akhirnya kita berpetualang Untuk mencari aurat nujadah Karena nujadah hanya dijadikan ajang untuk hanya kepuasan nafsu di dunia saja Akhirnya bingung Kesana kemari Soan kekiyai Tanya auratnya mu'alif salawat untuk ngatasi ini bagaimana yaid akhirnya justru akan mengotori hati kita masing-masing jika hati sudah kotor tertutup terhijab maka aliran nadroh dan terbiah dari beliau mu'alib sholat wakidiya tidak mampu menembus kepada hati kita dan tidak akan mampu merubah perilaku kita sebagai pengamal sholat wakidiya menuju sadar kepada Allah warasulihi sallallahu alaihi wasallam sebab apa sebab sholat wakidiya ini fadol artinya fadol itu anugerah sesuatu yang kita terima tanpa usaha tiba-tiba kita menerima entah itu dengan berbagai cara hanya semata-mata fadol Allah yang dilewatkan Rasulullah dilewatkan beliau mu'alib kalau zaman-zaman terdahulu para sahabat-para sahabat para tabi'in para ulama-ulama untuk meraih yang namanya ilmu kesadaran untuk menembus kemakrifatan maka ini ditempuh dengan riato-riato puasa-puasa wirid-wirit yang luar biasa namun tiba-tiba tanpa hati rakat tanpa puasa tanpa usaha tiba-tiba kita didatangi istilah orang Jawa diteri kali kancani Hai ini adalah fadol Allah subhanahuwata'ala anugerah Hai yang sehingga ibaratnya karena ini fadol tempelan Pak kalau tidak dijaga dirawat dengan sungguh-sungguh mudah hati-hati mudah lepas Hai segala sesuatu yang didapatkan dengan mudah umumnya itu cepat habis Hai maka orang barat mengatakan eisikam eisigo sesuatu yang mudah kita dapatkan akan mudah hilang mudah habisnya misalnya Bapak Ibu atau para remaja tiba-tiba dapat undian ratusan juta kira-kira kita dapat rezeki nomplok yang semacam ini berpikir masa depan ditabung dengan hematnya digunakan semestinya atau dibuat foya-foya pasti umumnya karena ini rezeki nomplok tanpa usaha akhirnya dihabis-habiskan dihambur-hamburkan semua keinginan nafsunya dibeli dengan uang tersebut belanja kesana kemari keluar masuk dan lain sebagainya apapun yang menjadi gaya hidupnya akan dipenuhi saat itu karena ia mendapatkan rezeki nomplok maka cepat habis oleh sebab itu para Bapak Ibu hadin hadirat maka apabila sholawat wahidya sebagai fadol ini yang tanpa usaha tanpa kepayahan tiba-tiba kita mendapatkan yang sehingga apabila tidak kita jaga kita rawat kita lindungi dengan sungguh-sungguh dalam hati kita maka itu akan mudah lepas karena ini adalah tempelan sebagaimana kita semua kita menyadari awalnya diantara kita semua bukan siapa-siapa bahkan mungkin di tengah-tengah masyarakat kita dianggap orang yang terlaknat karena tiap hari berbuat dosa maksiat dan kejahatan setiap hari hanya bergelimangan maksiat dan dosa namun tiba-tiba kita ditempeli sholawat wahidya oleh beliau mu'alib tidak pernah mondok tidak pernah ngaji bahkan baca Al-Quran pun tidak mampu melafatkan bahasa Arab pun tidak bisa namun kenyataannya di tengah-tengah perjuangan ini banyak diantara kita yang diangkat derajatnya dengan tempelan-tempelan itu akhirnya dipanggil ustad atau kiai padahal kita pun tidak pernah mondok dan bisa ngaji setelah oleh beliau ditempeli dan dipercaya sebagai pengurus akhirnya kesana kemari dipanggil ustad atau kiai ya mohon maaf mungkin termasuk pribadi saya inilah para bapak ibu hadir hadirat karena ini kita ditempeli kalau tidak kita jaga kita rawat mudah mengelupas mudah jatuh yang sehingga karomah kemuliaan-kemuliaan itu memang ada dua jalur ada jalur nasab dan nasib ada jalur nasab dan nasib karomah kemuliaan kalau punya karomah kemuliaan dengan jalur nasab memang turun-turunannya orang terhormat orang yang sudah punya kemuliaan umumnya biasanya tidak mudah kagetan ini tidak mudah silo bahkan kadang-kadang dari keturunan orang-orang yang keramat orang-orang yang hebat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena justru tambah sembunyi takut menampakkan diri meskipun juga ada keturunan dari orang-orang yang terhormat punya kemuliaan ya sing metel ngereget nih kelakuan nih ya juga banyak tapi umumnya orang yang mendapatkan kemuliaan karomah secara nasab ini tidak mudah kagetan tapi yang melalui jalur nasib inilah awalnya bukan siapa-siapa tapi ketempelannya menjadi mulia menjadi terhormat ini biasanya mudah silo dan mudah kemelinti istilah orang jawa kaya-kaya kemelinti petita-petiti kaya-kaya kaya-kaya karena apa ini tempelan saja cuma nasibnya saja sehingga ibaratnya itu tiban ketiban sampur cuma dapat fadol dan anugerah sehingga kalau tidak dijaga maka ini mudah diambil oleh yang punya akan diambil oleh yang memberi maka sampai Imam Ghazali menegaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Ghazali menegaskan ada delapan pergaulan yang mengakibatkan delapan keadaan saya akan mengambil salah satunya saja beliau menegaskan manjala sa'ala sultan manjala sa'ala sultan za'dahullahul qibro wa qiswatal qalbi siapa barang siapa yang bergaul akrab dengan penguasa akrab bergaul dengan penguasa maka pasti hatinya keras dan mudah tak kabur dan sombong siapapun orang yang akrab dengan penguasa dengan pejabat maka hatinya mudah keras kemelinti dan mudah tak kabur sombong mohon maaf umumnya seorang pejabat gubernur bupati atau tingkatan atas atau sahabat bupati keluarga bupati kerabat bupati teman bupati itu umumnya lebih kemelinti lebih sombong daripada bupatinya betul pak betul pak betul pak oh bupati yang mulai timbul tak kaburnya sombongnya sehingga siapapun yang dekat dengan penguasa dengan pejabat maka akan timbul tak kabur dalam hatinya hatinya keras ananiah aku ujub tak kabur dan mudah merendahkan orang lain contoh misalnya penguasa di pondok pesantren itu siapa? penguasa di pondok pesantren siapa? kiai maka umumnya kalau ada santri dekat akrab dengan kiainya atau saudara kiai kerabat kiai famili kiai ipar kiai ini biasanya lebih berkuasa daripada kiainya lebih kemelinti daripada kiainya lebih sombong daripada kiainya ya panjangan rasakan sendiri kita sebagai santri ketika dekat jagungan dengan pak yai kayak sahabatnya pak yainya itu akhirnya kekuasaannya melebih kekuasaan pak yainya ngomongnya lebih tinggi daripada pak yainya kekuasaannya lebih hebat dari pak yainya akhirnya kemelinti seperti penguasa sejati di pesantren itu ini memang sudah naluri pembawaan hidup yang merubah hati kita sehingga jika kita tidak hati-hati maka kita terperosok pada hal-hal yang seperti itu akhirnya kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasalam inilah para bapak ibu hadin hadirat beliau mu'alib mengharapkan kepada para maja para mahasiswa dan akan diangkat derajat kita seringkali dulu beliau dawoh bahkan di buku-buku pun ditulis beliau bercita-cita ingin mengangkat para remaja ini menjadi intelek-intelek yang wali dan wali-wali yang intelek artinya intelek yang wali para mahasiswa-mahasiswa di semua disiplin ilmu yang telah menguasai semua ilmu-ilmu apapun di dunia ini yang sudah menjadi mahasiswa pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau kuliah akhirnya diwakidiahkan jiwanya diisi kesadaran maka dia akan berjiwa seperti wali Allah subhanahu wa ta'ala maka intelek yang wali adalah menjaring penyiaran kepada para mahasiswa orang-orang yang pernah menyam pendidikan di perguruan tinggi kuliah akhirnya diwakidiahkan maka menjadi intelek yang wali dan juga wali yang intelek bagi para remaja-remaja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi isonimung mujadah hasilnya perubahan hati dengan mujadah tidak pernah kuliah di perguruan tinggi jangan kecil hati dan putus asa meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi kuliah di wakidiah tetap ada kuliah wakidiah meskipun panjangan tidak pernah kuliah di perguruan tinggi disini juga ada kuliah wakidiah dengan jalan apa mencari ilmunya mencari ilmunya cukup istiqomah menjalankan wiritan istiqomah menjalankan wiritan artinya wiritan wirawiri ingratan para remaja keluyuran urusan perjuangan mendatangi acara-acara wakidiah disana disitu akhirnya dengan kesemangatan kemauan kegigian hati kita dengan keyakinan pada wakidiah pasti beliau mu'alib akan membekali kita dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam perjuangan ini yakinlah beliau akan mampu mentarbiah kita menyalurkan ilmu yang justru lebih banyak melalui ruhani hati kita dengan hasil mu'jadah dan juga mengurusi perjuangan wirawiri ingratan kegiatan sana didatangi kegiatan sana didatangi seluruhnya akhirnya penuh kesemangatan inilah yang perlu kita pahami jangan dianggap bahwa wali Allah itu yang punya kekeramatan wali Allah yang sakti bisa menerawang bukan itu wali Allah kalau kalau menurut Al-Quran surat Yunus ayat 62 ketahuilah bahwa sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan kekhawatiran dalam urusan dunia tidak pernah bingung dalam urusan-urusan apapun yang ada di dunia Allah dina amanu sebab mereka-mereka itu sudah yakin menancap keyakinan imannya kepada Allah wakanu yatakun dan dia juga betul-betul mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah itulah wali-wali Allah yang sesungguhnya yang hakiki bukan sing waskito neba yang bisa berjalan di atas air terbang di udara itu orang-orang di luar Islam banyak yang mampu pendeta rahib-rahib zaman dahulu para raja-raja zaman dahulu sakti-sakti tapi bukan itu yang disebut wali Allah wali Allah adalah yang tidak punya kekhawatiran sama sekali tidak punya rasa takut dalam hatinya tidak bingung menghadapi persoalan dunia hanya betul-betul iman kepada Allah dan mampu menjalankan tuntunan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khawdihada zaman mengikuti bimbingan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya yang disebut takwa takat hanya semata-mata kepada Allah dan rasulnya dengan dasar istilah wakitnya lillah bilah lirasul birasul itulah yang sesungguhnya para wali-wali Allah jika wali-wali Allah yang sesungguhnya justru takut munculnya karomah keistimewaan keistimewaan lahiriya maka saya sempat kemarin nguping di kantor dan juga pernah mendengar dawu-dawu dari Poroya Romoyahi zaman dahulu ketika itu ketika beliau mu'alib masih sugeng Wakila Mbah Mundir atau Mbah Yai Muhaimin pernah mengajukan memohon kepada beliau mu'alib matur Yai Majid Romoyahi bagaimana kalau perjuangan wakidya ini disiarkan dengan jalan karomah dengan jalan menampakkan keistimewaan keistimewaan karomah karomah akhirnya beliau mu'alib menjawab mangke ditimbulkan dengan karomah disyarno kali karomah mangke mandeke tenkulolan mandeke tenkaromah tidak sadar kepada Allah hanya berhenti pada keistimewaan keistimewaan itu berhenti pada hal-hal yang sebetulnya itu tidak ada urusan sama sekali dengan akhirat justru itu menjadi penghambat perjalanan usul sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau Mbah K. Hashim Ash'ari juga pernah menulis sebuah kitab yang dinamakan Dhurarul Muntasiroh kitabnya kecil kitab ini membahas tentang syarat-syarat menjadi mursyid syarat-syarat torekoh ciri-ciri wali ini ditulis dikarang oleh beliau Mbah K. Hashim Ash'ari pendiri Perintis Nadatul Ulama pernah terbit sekitar tahun 1975 setelah itu tidak ada lagi Alhamdulillah Alhamdulillah di rumah saya milik Romo K. Eji Muhammad Jazuli punya kitab Dhurarul Muntasiroh disitu menceritakan menjelaskan tentang ciri-ciri seorang mursyid yang harus dipenuhi seorang mursyid penuntun jalan usul kepada Allah dan juga ciri-ciri torekoh yang sesungguhnya yang bisa mengantarkan usul kepada Allah dan juga ciri-ciri wali tapi kenapa tidak diterbitkan lagi di dalamnya disitu beliau Mbah K. Hashim Ash'ari menulis lau qadarul wali ayat fana nafsahu lafa'ala seandainya seorang wali itu mampu menanam dirinya pada tanah yang paling dalam supaya tidak diketahui orang lain bahwa dia adalah wali lafa'ala pasti dia akan melakukan karena takut menyesatkan orang takut mengejadi khijab hatinya umat masyarakat menuju usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berhenti pada kekeramatan kekeramatan dan umumnya kedangkalan ilmu dan keyakinan kita kepada Allah akhirnya banyak umat masyarakat yang terjebak kekeramatan dan keistimewaan keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang dan orang-orang yang semacam ini nanti di akhir zaman akan mudah didebak dan dimakan oleh dajal yang punya keistimewaan yang sangat luar biasa oleh sebab itu seh zakarya al-ansari juga menegaskan menegaskan dan kehebatan yang tampak di luar nalar manusia itu tidak senang bahkan sangat takut khawatir bahwa keistimewaan keistimewaan yang dimiliki itu adalah diistidrat oleh Allah subhanahu wa ta'ala istidrat itu pemberian tapi diiringi ancaman seperti barah bapak ibu memberikan sesuatu pada seseorang atau kepada anaknya yang remaja karena usah mintanya itu ngeyel akhirnya sama orang tua dikasih api awas dikasih ancaman begitu seperti anak kita naik pohon siang bolong istilah jawa beduk-beduk penekan sama orang tua disuruh naik apa ini perintah diri ini perintah dirinya ancaman munggau leh terus no leh rutus wuh syukur ini gue inilah yang namanya istidrat dilulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal mustad roju yastaknisubima dhuharu alaihi ay minal karamah orang yang diistidrat dilulu oleh Allah itu justru bangga senang dengan keistimewaan keistimewaan kemuliaan kemuliaan yang muncul pada dirinya bahkan tidak istimewa pun dipromosikan menjadi istimewa dikecapi akhirnya tidak ada kecap yang nomor dua semua kecap nomor satu hubungan dengan rohani hubungan rohani dengan Allah subhanahu wa ta'ala pun seperti itu maka hidup kita para remaja mencari ilmu atau amalan bukan bukan mencari ilmu kesaktian bukan mencari ilmu kekeramatan meskipun keramat sakti tapi kalau tidak selamat tetap celaka maka yang terpenting bagi kita lebih-lebih di akhir zaman seperti ini lebih-lebih bagi para bapak ibu yang sudah usia lanjut yang perlu dicari perlu ditungguh-sungguh ini adalah ilmu keselamatan amalan untuk menyelamatkan lahir batin dunia akhirat bukan mencari keistimewaan-keistimewaan yang sustra itu akan menghambat jalan usul kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu hadirat khususnya adik-adik remaja terutama keselamatan hati kita karena kita masih teka-teki di saat meninggalkan dunia ini kita khusnul khotimah atau suul khotimah itu masih 50-50 antara khusnul khotimah juga suul khotimah mungkin khusnul khotimah juga mungkin suul khotimah sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran ketika manusia sudah akan ditinggalkan ruhnya berpisah dengan alam dunia maka tidak ada orang yang soan kepada Allah bisa selamat bisa khusnul khotimah kecuali orang yang datang soan kepada Allah bikol bin salim dengan hati yang selamat hati yang sadar hati yang ma'rifat hati yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lain dalam hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itulah hati yang selamat apakah apakah kira-kira kita mampu untuk menempuh jalan seperti itu ketika kita menghadapi sakarutul maut yang sakitnya digambarkan ribuan rasa sakit jadi satu mampukah hati kita masih ingat kepada Allah yang akhirnya menggetarkan lesan kita menyebut Allah atau la ilaha illallah di akhir hayat kita sedangkan dalam menghadapi kehidupan ini menghadapi berbagai macam problematika hidup persoalan-persoalan kebutuhan hidup seringkali iman kita sudah lepas iman kita tidak yakin kepada Allah sudah tidak ingat kepada Allah lalu bagaimana lebih-lebih disaat menghadapi sakarutul maut lebih-lebih bagi para bapak ibu yang ketika itu sudah detik-detik di ajang-ajalnya anak-anaknya tidak ada yang mampu mendoakan anak-anaknya tidak diajak jadi pengamal solawat wahidiyah bapak ibu setiap saat berjuang kesana kemari menghadiri mujadah-mujadah begitu yakinnya dengan solawat wahidiyah namun keluarga kita anak-anak kita terutama tidak tidak ada yang pernah kita kenalkan kita ajak dengan solawat wahidiyah dengan mujadah akhirnya setelah kita meninggalkan dunia fana ini di rumah kita tidak terdengar lagi suara langtunan mujadah bahkan mungkin ada teman pengamal yang ingin berdoa mujadah di tempat tinggal kita di rumah kita banyak yang diusir oleh anak-anak kita karena mereka sudah tidak yakin dengan solawat wahidiyah tidak kenal dengan solawat wahidiyah sampai digambarkan para bapak ibu hadin hadirot lebih-lebih bagi para ibu-ibu dengan susah payahnya merawat anak-anaknya ibaratnya seorang ibu ini mampu merawat sepuluh anak bisa membesarkan mensukseskan sepuluh anak hanya seorang ibu tapi kebanyakan diantara kita sepuluh anak tidak ada yang mampu merawat seorang ibu yang sudah tua rentah bahkan mungkin disiasiakan di usia selanjutnya acuh tak acuh dengan ibu yang telah melahirkan dan susah payah membesarkan dan mensukseskan dirinya sampai digambarkan jadi kebanggaan orang tua ketika sudah bisa merawat anak-anaknya membesarkan anak-anaknya sampai mensekolahkan anak-anaknya kejenjang yang paling tinggi akhirnya bangga anak-anaknya sudah sukses semua ada yang jadi dokter jadi insinyur dari pengusaha namun detik-detik orang tuanya sekat menjelang ajal anak-anaknya duduk di kanan-kirinya yang sukses-sukses yang dokter yang insinyur pengusaha tidak mampu berbuat apa-apa sang adik melirik ke kakaknya dengan harapan sang kakak bisa mendoakan sang ibu tercintanya yang sedang mengalami sekarat sang kakak pun menoleh kepada adiknya supaya adiknya bisa mendoakan membacakan surat yasin ataupun membacakan tahlil ataupun mujahadah tapi semuanya bungkam tidak mengucap apa-apa jangankan membaca tahlil jangankan membaca surat yasin jangankan mujahadah membaca fatihah saja sudah tidak mampu karena selama hidupnya tidak pernah belajar untuk diajarani agama inilah kerugian orang tua yang sesungguhnya sehingga merasa sukses merawat anaknya di dunia tapi akhirnya dia sengsara setelah kedua orang tuanya masuk ke alam bakar banyak juga para bapak para ibu hadin hadirat rumah yang ditinggalkan dengan jere payah orang tua siang malam tanpa henti-hentinya banting tulang peras keringat demi anak-anaknya namun setelah orang tua meninggal dunia harta benda diwaris oleh anak-anaknya rumah yang dibangun dengan susah payah di tempat tinggali anaknya namun anaknya tidak pernah bersyukur dan merasa mendoakan kedua orang tuanya rumah yang ditempati setiap saat dibuat dosa dan maksiat maka orang tuanya di alam kubur ikut merasakan siksa akibat perbuatan anaknya bapak ibu hadirat kalau sudah demikian apa yang kita banggakan apa yang kita harapkan tidak ada lain kecuali kita mengharapkan syafaat beliau rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau ini sungguh cinta kepada kita semua beliau sungguh kasih sayang prihatin kepada kita semua hingga suatu saat Malaika Jibril datang soal kepada beliau rasul dan berkata Ya Muhammad sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman barang siapa dari umatmu yang mau yang mau tobat dengan waktu satu tahun sebelum kematiannya kubilat taubatuhu lalu rasul menjawab Ya Jibril as-sanatu li umati kasi rotun li kholabatil khoplati watulil amali wahai Jibril waktu satu tahun itu bagi umatku sangat panjang sekali karena terlenanya sering lupanya umatku dan panjangnya angan-angan umatku fadahabat Jibril kemudian Malaika Jibril pergi soal kepada Allah menyampaikan keberatan rasulullah faroja'ah dan kembali datang di hadapan rasulullah dan menyampaikan Ya Muhammad inna robbakayakul mantabamin umatika qobla mauti bisyahrin qubilat taubatuhu wahai Muhammad Allah menegaskan barang siapa dari umatmu mau tobat dalam waktu satu bulan sebelum kematiannya qobila taubatuhu akan diterima tobatnya dan diampuni dosa-dosanya laki-laki rasul masih keberatan Ya Jibril asyahrul umatika sirun waktu satu bulan itu masih panjang bagi umatku fadah jibril kemudian jibril pergi soal kepada Allah menyampaikan keberatan rasulullah faroja'ah dan kembali datang di hadapan rasul Ya Muhammad wahai Muhammad barang siapa dari umatmu mau tobat dalam waktu satu hari pasti sebelum kematiannya mau tobat satu hari pasti tobatnya akan diterima oleh Allah tapi rasul tetap menjawab Ya Jibril al-yawmuli umati kasirun waktu satu hari bagi umatku masih panjang akhirnya Malaika Jibril soal lagi mengaturkan keberatan rasul kepada Allah dan kembali datang kepada rasul Ya Muhammad inna rabbaka yakul mantabamin umatika bisa atin ku bila taubatuhu wahai Muhammad barang siapa dari umatmu mau tobat dalam waktu satu jam sebelum kematiannya ku bila taubatuhu akan diterima tobatnya oleh Allah tapi lagi-lagi para hadirin para bapak ibu remaja ternyata rasul mengatakan Ya Jibril asa'atul umati kasiratun waktu satu jam itu bagi umatku masih panjang akhirnya Malaika Jibril pergi lagi soal kepada Allah menyampaikan keberatan Rasulullah memikirkan umatnya kemudian datang lagi kepada Rasul Ya Muhammad Allah yukri'u kasalam wa yakul Muhammad sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman barang siapa dari umatmu yang hidupnya berkelimangan dosa dan maksiat setiap saat mungkar dan berbuat jahat jauh kepada Allah hingga dia tidak pernah tobat dalam waktu satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu jam hingga dia menjelang sekarat sampai rohnya ada di tenggorokan dia akhirnya tidak mampu mengucapkan tobat dan permohonan maaf dengan lesanya tapi dia menangis menjerit dalam hatinya mohon maaf ampun kepada Tuhan kepada Allah Allah pasti semua dosa-dosa umatmu itu akan diampuni oleh Allah bapak ibu hadir itulah keprihatinan beliau Rasulullah s.a.w. kepada kita apakah kita pantas diprihatinakan kalian Rasulullah apakah kita pantas ditangisi oleh Rasulullah setiap saat beliau Rasul menangis memikirkan kita sebagai umatnya oleh sebab itu mari dalam forum mujahatah kubrok ini kita usahakan menangis sedati jadinya bahkan kalau perlu tangisan kita adalah tangisan yang terakhir di alam dunia ini karena tangisan itu akan sangat bernilai dan bermanfaat disaat kita nanti sawan dihadapan Allah s.w.t air mata yang keluar dari mata kita akan ditampung dan disimpan oleh beliau Rasul akan diperlihatkan dan diberikan kita disaat kita nanti sudah ada di padang maksyar mungkin sudah ada di dalam neraka maka di dalam kitab takribusul insyaallah halaman 132 Allah s.w.t berfirman di dalam setiap kitab yang diturunkan mulai sejak zaman dulu Allah menegaskan dan berkata dan berkata tidak berkata dari khusyati tanpa kembali dari kudsi dan berkata untuk berkata dan berkata dari khusyati berkata untuk berkata yang berkata dan berkata dalam setiap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Allah menegaskan dalam kitab itu demi kemuliaan dan keagunganku kata Allah tidak ada seorang hamba yang menangis karena takut kepadaku kecuali aku akan menggantinya dengan senyuman di dalam cahaya kesucianku wakul katakan wahai para rasul para nabi lilbaka'ina min khusyati kepada orang-orang yang menangis yang takut kepadaku upsyuru berbahagiala kamu wahai orang-orang yang menangis takut kepada Allah tahap tobat kepada Allah kamu adalah orang yang pertama akan menerima rahmat ketika rahmat itu diturunkan dan katakan juga kepada orang-orang yang ahli maksiat ahli berbuat dosa berbuat mungkar wahai orang-orang yang banyak dosa dan maksiatnya orang-orang yang masih berbuat mungkar duduklah diamlah pada majlis-majlis orang-orang yang menangis siapa tahu kata Allah ketika aku menurunkan rahmat kepada orang-orang yang menangis karena tobat takut kepadaku kamu akan ikut menerima rahmat yang aku turunkan sampai diistilahkan para bapak ibu hadirat ketika ada orang akan berbuat maksiat berbuat jahat tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan jamaah atau dengan orang dengan majlis yang disitu sambil menangis tobat di hadapan Allah tobat karena takut kepada Allah lalu orang yang akan berbuat maksiat itu berhenti dan duduk ikut duduk di majlis orang-orang yang tobat nangis kepada Allah akhirnya ketika Allah menurunkan rahmat hanya orang yang duduk akan berbuat maksiat itu diam di majlis-majlis orang yang tobat kepada Allah ketika Allah menurunkan rahmat dia mendapat bagian sama dengan orang-orang yang tobat inilah para bapak ibu hadirat oleh sebab itu mari dalam suasana mujada kubro ini kita koreksi pribadi kita masing-masing khususnya bagi para adik-adik remaja dan kanak-kanak juga pantaskah kita dianggap sebagai remaja-remaja pengamal sholat wakidiyah pantaskah kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita koreksi dalam forum mujada kubro kali ini obat dihadapan Allah dengan menetes kain air mata mungkin tetesan air mata inilah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita berusaha dengan sungguh-sungguh kalau tidak bisa menangis upku fa'ilam tabku fata bakau kata Rasul nangislah kalau kamu tidak bisa menangis ya usah no tangis-tangis no sebab tangisan di dunia itu sangat bermanfaat dan mulia daripada kita nangis di akhirat nangis di alam kubur lebih-lebih nangis di neraka siksa Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah tidak ada guna dan manfaatnya maka dari itu sekali lagi mari dalam forum mujada kubro ini kita jadikan sebagai sarana introspeksi diri kita masing-masing untuk lebih meningkatkan nilai-nilai perjuangan kita dan juga kesadaran hati kita untuk lebih semangat dan untuk lebih meningkatkan taubat permohonan maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sambil membayangkan dosa pada diri kita masing-masing sebelum kita nanti dikoreksi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala mari para bapak ibu khususnya para maja al-fatihah mohon maaf mungkin ada diantara para bapak ibu yang belum mengenal atau belum hafal salat wakidiyah kami mohon membaca nidak Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah diulang-ulang sampai pelaksanaan mujadah ini selesai yang penting bagaimana kita betul-betul konsentrasi khusus merasa berhadapan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam memohon syafaat baginda Rasul batur biambak-biambak Ya Rasulullah kami ini adalah orang yang zolim umat panjenengan yang seringkali berbuat maksiat dan dosa seringkali menodai sunah-sunah panjenengan kami pengkhianat-pengkhianat perjuangan ini kami ini tidak pantas masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasul tapi kami juga tidak mampu menerima siksan rakanya Allah oleh sebab itu syafaat kami mohonkan maaf kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kami semua ini diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari matur sendiri-sendiri merasa berhadapan dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Al-Wa Dehaa Bismillah Al-Wa Dehaa 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 Bapak Ibu Hadirat Kusususnya para maja Sambil kita buka mata hati kita keluarga kita nenek moyang kita bapak ibu kita nenek-nenek semuanya keluarga kita yang sudah ada di alam kubur yang setiap pelaksanaan mujadah kubur disebut namanya satu persatu Insyaallah ikut hadir dalam mujadah kubur ini mungkin menanti doa mujadah kita bahkan mungkin para bapak ibu para remajan tadi disambut oleh orang tuanya di pintu masuk arena mujadah kubur disambut oleh neneknya sambil berkata putuhku anakku mujadah teman-teman yoleh itu tidak aku mbahmu itu tidak aku bapakmu ibumu yang ada alamku berikileh aku tidak mampu tetapi melakukan mujadah melakukan amat tidak mampu berbuat apa-apa mengharap mengharap melasmuleh mengharapkan doamu ini mungkin semua karena ahli kubur tadi menyambut kita tapi karena butanya mata hati kita sehingga kita acu tak acu dengan nenek moyang kita dengan bapak ibu kita yang duduk seperti seorang pengemis di pintu masuk arena mujadah kubur ini oleh sebab itu mari para bapak ibu adi hadirat Allahumma ya wakidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad Allahumma ya wakidu ya wakidu ya jawad salih wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad fiqulilam hatin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fudati wa amtati Allahumma ya wakidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim wa barik ala sayyidina muhammad ala li sayyidina fiqulilam hatin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fudati wa amtati Allahumma ya wakidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina fiqulilam hatin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fudati wa amtati Allahumma ya wakidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad fiqulilam hatin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fudati wa amtati Allahumma ya wakidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad fiqulilam hatin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fudati wa amtati Allahumma ya wakidu ya ahad ya wajidu ya jawad ya wajidu salih wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fiqulilam hatin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fudati wa amtati para bapak ibu hadirat khusnya parmajah mari dalam salawat yang kedua ini jebus salawat ma'rifat ini mari ketika kita nanti berdoa wa tamamam maghfirotika ya Allah kita getarkan hati kita kita ingat dosa-dosa yang menumpuk pada diri kita masing-masing sehingga seakan-akan dosa kita sudah setinggi gunung bahkan kita bayangkan kita sudah ada di dalam neraka sambil bertihak wa tamamam maghfirotika ya Allah mari kita sungguh-sungguh kita getarkan hati kita betul-betul mohon maaf mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari Allahumma kama anta'aluk salli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa khafibina wa kurrati ayu dida muhammadin sallallahu alaihi wa salam kama wa alu nas'aluk Allahumma bihaqi anturi kona filu jati baril wakda hattalana wa lana wa lana wa lana jida wa lana wa lana ta'aroka wa lana sunai labia wa tersuqoda wa ta'ala wa wa wafiratika ya Allah wa ta'ama ma ni'matika ya Allah wa ta'ama ma'rifatika ya Allah wa ta'ama ma'ama ilmu kawasohu kitabu biramatika ya ar-a-baro imin wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta aluh salih wasallim wa barik ala sayyidina wa baulada wa syafi'ina wa khafibina wa kurrati ayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nas'aluk allahumma bihaqi antuhiqona filu jatibaril wahda hattalana roh wala nasma'a wala najida wala nughisa wala nata arroka walada sudaila biha wa tersuqoda tamawafiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'abbatika ya Allah wa tamama rizwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbih adadama ahatabihi ilmu kawasohu kitabu dirahmatika ya ar-a-maro imin wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta aluh salih wasallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa habibina wa kurrati ayyudina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama wa alu nas'aluk allahumma bihaqi antuh ikanafilu jati balwada hata lana roh walada asbahwa walada jida wala nughisa wala nata arroka walada askuna ila biha wa terzuka da tamawfira tika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama Ridwanika ya Allah wa salli wa salli mabarik alaihi wa ala alihi wa sohbi adatama ahatabihi ilmuqa wa asahu kitabu birahmatika ya ar'ama ra'imin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta aluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa habibina wa uradi ayunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqi antu ikona filu jatibaril wahda hatta la nahroh wala nas'bah'ah wala na jida wala nukhiza wala natahroka wala naskuna ila biha wa tarzuka tamawafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'ribatika ya Allah wa tamama ma'abbatika ya Allah wa tamama ma'ribatika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adatama ahadha biha ilmuqa wa asahu kitabu mirahmatika ya Allah wa barik ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa habibina wa uradi ayunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqi antu ikona filu jatibaril wahda hatta la nahroh wala nas'bah'ah wala na jida wala nukhiza wala natahroka wala naskuna ila biha wa tarzuka da tamawafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'ribatika ya Allah wa tamama ma'ribatika ya Allah wa tamama rizwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adatama ahadha biha ilmuqa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa habibina wa kuradi ayunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina wa habibina alaihi wa sallim wa sallim wa wa alu nas'alu Allahumma bihaqi antu ikona filu jatibaril wahda hatta la nahroh wala nas'bah'ah wala na jida wala nukhiza wala natahroka wala naskuna ila biha wa tarzuka da tamama kiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabatika ya Allah wa tamama rizwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama ahadha biha kata biha wa talim wa rahmatika ya Allah wa japanese wa wa famala ala rahim bid 2 Allahumma kamai anta ahaluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa kurrati ayunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam agama wa alu nas aluqallahumma bihaqi anturikona filu jatibaril wahda hatala nahroh wala nasbar wala najidah wala nukhiza wala nata arrohka wala nasuna ila biya wa tarzukanah tamagfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'khabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbih adadama ahadobihi ilmuqa wa asahu kitabu birahmatika ya ar'ama ra'imin walhamdulillahi rabbil alamin bapak ibu hadirat dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika di padang maksar di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang hamba yang sudah ditimbang amal baik dan jeleknya di mizan Allah subhanahu wa ta'ala lalu ada seorang hamba itu yang amal jeleknya amal berbuat jahat jahat maksiatnya lebih berat daripada amal kebajikannya lalu dia murung mukanya hitam sambil menangis karena dia menyadari pasti akan dilempar disiksa dalam neraka namun tiba-tiba para bapak ibu hadirat khusnya remaja ada seorang yang berjubah hijau datang menghampiri di dekat timbangan sang hamba itu lalu mengambil istilah bahasa kitabnya bitokotun diambil dari saku jubahnya diletakkan di timbangan amal baiknya seketika itu amal baiknya langsung jatuh berat sekali daripada amal jeleknya lebih berat amal kebajikannya akhirnya hamba itu bertanya panjang dengan siapa engkau siapa orang yang berjubah hijau menjawab ana rasulullah aku ini rasulullah akhirnya dia menangis dan bersyukur ya rasulullah apa yang kau letakkan itu di timbangan amal baikku sehingga menjadi berat semacam ini akhirnya rasul menjawab ini bitokotun lembaran solawat yang kau baca di dunia dulu masih aku simpan sekarang ini kau baru merasakan menurut bahasa para hadirin bitokotun itu bisa diterjemahkan lembaran atau kartu sehingga tidak ada istilah di alam dunia ini ada solawat yang disebut lembaran solawat wahidiyah tidak ada istilah kartu yang disebut kartu tidak kecuali yang ada di dalam wahidiyah ini yang sehingga beliau mengeluarkan bitokotun lembaran atau kartu inilah solawat atau badaan ya sayidi ya rasulullah yang kau kumandangkan di dunia dulu meskipun kau hanya sekedar saja tapi inilah manfaatnya kau rasakan sekarang ini mari bapak ibu hadirat kita seakan-akan berhadapan dengan rasulullah sallallahu alaihi wassalam mohon syafaat beliau rasul karena besok di yaumil kiamah ketika Allah sudah menyidang seluruh perkara manusia tidak ada yang mampu menolong tidak ada yang mampu membela tidak ada pengacara yang hebat membela dihadapan Allah kecuali pembelaan rasulullah sallallahu alaihi wassalam oleh sebab itu mari ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyah al-anam wa aslahu wa rukhahu adhrikni faqadhalam tu'abadaw wa rabbini walaysali ya sayidi siwaka fa'intarudhak untuk syafsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyah al-anam wa aslahu wa rukhahu adhrikni faqadhalam tu'abadaw wa rabbini walaysali ya sayidi siwaka fa'intarudhak untuk syafsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyah al-anam wa aslahu wa rukhahu adhrikni wa aslahu wa rukhahu adhrikni faqadhalam tu'abadaw wa rabbini walaysali sayidi siwaka fa'intarudhak untuk syafsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyah al-anam wa aslahu wa rukhahu adhrikni faqadhalam tu'abadaw wa rabbini walaysali ya sayidi siwaka fa'intarudhak untuk syafsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyah al-anam wa aslahu wa rukhahu adhrikni faqadhalam tu'abadaw wa rabbini walaysali ya sayidi siwaka fa'intarudhak untuk syafsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyah al-anam wa aslahu wa rukhahu adhrikni faqadhalam tu'abadaw wa rabbini walaysali ya sayidi siwaka fa'intarudhak untuk syafsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyah al-anam wa aslahu wa rukhahu adhrikni faqadhalam tu'abadaw wa rabbini walaysali ya sayidi siwaka fa'intarudhak untuk syafsan alika bapak ibu hadin hadirat sebelum kita nidak mari kita seakan-akan di hadapan beliau rasulullah sallallahu alaihi wassalam sambil membayangkan orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini mungkin diantara para bapak ibu istri suami kakek nenek orang tua atau siapapun yang pernah hidup yang pernah kita cintai yang pernah kita bergauli di dunia ini yang mungkin kubro tahun lalu atau tahun-tahun yang terlalu yang dahulu masih bisa datang bersama-sama dengan kita nenek kita kakek kita bapak ibu kita suami ibu atau istri bapak atau anak-anak para bapak ibu yang rupku berat tahun lalu masih bisa datang hadir bercengkrama menangis bersama-sama di forum ujata tahun lalu kini para beliau telah mendahulu kita dan mari kita juga kita kenang para sesepu-sesepu berjuang wakitiya para romoyai-romoyai yang begitu kikinya memperjuangkan membimbing kita begitu nikmatnya ketika kita masih ditunggui oleh para beliau-sesepu para romoyai-romoyai namun kini kita sudah jauh berpisah dengan para beliau apakah beliau ini bangga dengan kita dengan senyuman atau beliau menangis berinti memikirkan kita dalam alam dunia ini memikirkan perjuangan ini oleh sebab itu mari kita bayangkan seakan-akan kita soan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai di hadapan beliau Rasulullah SAW mohon syafaat beliau ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Bapak Ibu Hadni Hadirat Mari kita matur kepada beliau Mu'alif kepada Ghazazazaman Duh Mu'alif Duh Ghazazazaman Bimbing dan didiklah keluarga kami Anak-anak kami Jadikanlah remaja-remaja Kami sebagai penyejuk hati kami Sebagai orang tua Jadikanlah mereka-mereka Penerus perjuangan kesadaran ini Di tengah-tengah umat masyarakat Janganlah kau bimbing mereka ini Biarkan mereka menjadi anak-anak yang duraka Yang seringkali menyakitkan hati orang tua Bimbinglah mereka menjadi anak yang soleh-soliga Yang senantiasa peduli dan ingat kepada kami Sebagai orang tua Dan mau mendoakan ketika kami Sudah di alam baka, di alam kubur Yang senantiasa dikirimi doa dan mujada Oleh anak keturunan kami Bimbing ya Mu'alif Bimbing bayahi anak-anak kami semua Jadikanlah penderek panjenengan yang hakiki Satu keluarga Min hada ila yaumil qiyamah Wa khzor ilai ya sayyidi binadara Musilatinil hadratil aliyah Ya ayuhal khusus salamullah Wa khzor ilai ya ayuhal khusus salamullah Wa khzor ilai ya sayyidi binadara Musilatinil hadratil aliyah Ya ayuhal khusus salamullah Alayhi ya rabbi di biiznillah Wa hangzor ilai ya sayyidi binadara Musilatinil hadratil aliyah Ya shafi'al khalqi habibadahi Ya shafi'al khalqi habibadahi Salatuhu alayhi kabibadahi Zolatuhu alayhi ya sayyidi binadara Khud biati ya sayyidi binadara Ya shafi'al khalqi habibadahi Salatuhu alayhi kabibadahi Zolatuhu alayhi kabibadahi Khud biati ya sayyidi binadara Ya shafi'al khalqi habibadahi Salatuhu alayhi kabibadahi Zolatuhu alayhi kabibadahi Khud biati ya sayyidi binadara Ya shafi'al khalqi habibadahi Salatuhu alayhi kabibadahi Zolatuhu alayhi kabibadahi Khud biati ya sayyidi binadara Ya shafi'al khalqi habibadahi Salatuhu alayhi kabibadahi Zolatuhu alayhi kabibadahi Zolatuhu alayhi kabibadahi Khud biati ya sayyidi binadara Ya shafi'al khalqi habibadahi Salatuhu alayhi kabibadahi Zolatuhu alayhi kabibadahi Khud biati ya sayyidi wal umati Mari sambil membayangkan Dan mengirai cirai piambok-piambok Merabak kepala kita masing-masing Masih berwujud manusia Atau sudah berwujud khayawan Berubah dari pelaku manusia Sebab nanti manusia Ketika digiring akan dimasukkan dalam neraka Sudah semuanya tidak berwujud manusia Berwujud sesuai dengan kelakuan perbuatannya Selama ada di alam dunia Oleh sebab itu mari kita nidak Dengan membayangkan Dan merabak kepala kita masing-masing Tubuh kita masing-masing Dengan memandang dengan pandangan batin kita Apakah kita masih berwujud manusia Atau sudah berwujud selain manusia Mari Ya sayyidi ya rasulullah 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 Allahumabarik Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Allahumabarik Ya Rasulullah 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 awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala tuh balik jami'al alamin nita anahadha wajal bidak sirot balik balik jami'al alamin nita anahadha wajal bidak sirot balik balik jami'al alamin nita anahadha wajal bidak sirot balik balik jami'al alamin nita anahadha wajal bidak sirot balik balik jami'al alamin nita anahadha wajal bidak sirot balik jami'al alamin nika ala kulli shayin qadir wa bilijabat jahdi fafiru ila Allah 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 bau hari Allah wa Oh Surat Al-Raqwa zaqal badil in alba leak nanda Zooko wa kujja al-Hakwa zaqal badil in alba Dila kan azaq kau wa kulja al-Hakwa zaqal badil in et alba Dila kan azaqo wa kulja al-Hakwa zaqal badil in alba Dila kan azaqo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan khusnudan khusnul yakin doa permohonan mujahatah kita pada malam hari ini betul-betul diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasalam wakati hada zaman radiyallahu'an sehingga mampu membuahkan manfaat masalahkah barokah yang seluas-luasnya untuk peningkatan perjuangan kesadaran fa'firu illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasalam min hada ila yaumil qiyamah Allahumma amin bapak ibu hadin hadirat demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih atas segala perhatian para bapak ibu hadin hadirat dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah sebelum saya tutup mari kita nidak keempat penjuru mari para bapak ibu hadin hadirat langsung saja berdiri kita kuatkan getaran hati kita untuk memanggil umat masyarakat di penjuru dunia jagad ini jamial alamin dunia semakin tua usia keadaan sudah semakin carut marut oleh sebab itu mari kita panggil umat masyarakat supaya segera berbondong-bondong sadar nanti langsung dikomando oleh protokol bacaan fatekah sekian dari saya akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ah wa min ghautihada zaman radiyallahu an'an nadra wal barakah wal garamah wal afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatiha alaikum warahmatullahi wabarakatuh